hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini aku akan berbagi tutorial cara membuat bootable Windows 11 di flashdisk pertama-tama kamu harus sedihan dulu toolnya untuk buat bootable yaitu menggunakan Rufus kamu bisa download di Google cari aja disini Rufus dan kamu klik yang paling atas sendiri Rufus.ie dan kamu bisa pilih geser ke bawah cari paling atas atau atau paling tinggi atau paling versinya paling tinggi sendiri nah nih Rufus 4.4 nah kamu bisa download dan setelah kamu download kamu letakkan di desktop atau dimanapun kamu berada yang kedua itu kamu sedihan flashdisk atau nya flashdisk nya harus kamu sedihan dulu flashdisk kosong atau udah ada isinya juga nggak papa tapi flashdisk nanti akan di format jadi copy dulu data pentingnya yang yang ketiga itu kamu harus sedihan Windows 11 nya nah ini saya menggunakan Windows 11 yang slim yang sangat ringan sekali bobotnya cuman 2,2 GB dan ini Windows 11 yang custom banyak tool yang dimatikan oleh developer nya misalnya update nya dan segala macamnya dan setelah kamu sedihan dua alat ini dan flashdisk nya baru kamu eksekusi kamu buka dulu Rufus nya oh belum kamu buka dulu kamu colokin dulu ke flashdisk yang kosong tadi ke laptopnya nah setelah tercolok baru kamu buka Rufus dan udah ketekat otomatis flashdisk nya dan kamu kamu pilih yang boot seleksinya pilih yang ini disor iso dan kamu klik select cari file iso nya yang kamu download tadi dan ini saya lihat di desktop dan klik open Oke sampai sini baru partisi skemanya kamu mau pilih MBR atau GPT aku pilih MBR karena yang akan saya install yaitu laptop-laptop model lama versinya masih versi bios legacy dan kalau GPT ini versi bios yang udah model baru yang format UEFI jadi saya menggunakan MBR aja karena saya akan menggunakan saya install laptop-laptop jadul dan disini volume label kamu bisa ngasih nama sembarang misal ayam geprek atau apa bisa tuh siap oke dan setelah itu kamu klik start ini klik OK kan dan ini juga oke dan ini proses pengkopian data Windows 11 isonya ke flashdisk kamu kamu bisa menunggu ini kira-kira memakan waktu paling cuman dua atau tiga menit aja karena file nya ringan cuman dua gigaan dan setelah muncul kayak gini tulisan statusnya ready berarti ya udah selesai kamu bisa close dan kamu bisa keluarkan flashdisk kamu dari laptop kamu tuh ayam keprek dan di ejek dan selesai kamu bisa gunakan flashdisk kamu untuk menginstall laptop Windows 11 yang super ringan dan super slim jika kamu perlu isonya kamu bisa eh komen atau inbox juga boleh oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati